Eh karena kiri gini, ada lubang pulang kanan gini Kalau gini dua, baris dua semua Ah enak suasana kayak seperti ini guys Eh, ini kenapa kita bisa jadi tuker? Kok saya tiba-tiba di sini? Ada kejadian mistis guys Hai familiars-familiars dimanapun kalian berada Kalian sudah mendengar bunyi trong dong 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 Ini mengingatkan aku dulu bareng sama SOG Hei anak-anak SOG seluruh dunia Nah, halo, aku dulu pernah beberapa tahun di SOG Pasir Luyu Ya, bersama Bang Agus Jadi, aku mau cerita sebentar ya Jadi, dulu itu bagaimana caranya aku bisa menempatkan Kongo tahun 1963 itu sangat sulit Karena dulu keuangan saya itu sangat-sangat jauh Dan dulu semuanya anggota SOG yang ada di Pasir Luyu itu semua pakai Kongo Terus ada yang tahun 1978, tahun 80-an Terus ada sampai tahun 2000-an adalah Nah, aku tuh sendiri yang pakai bajaj Aku sering dikerjain sama anggotanya Pak Agus Kontet yang ada di Pasir Luyu Aku pernah jadi pemimpin catalion, pemimpin pasukan Kan ada kode-kodenya Kalau ada lubang sebelah kiri, eh, kiri gini Ada lubang sebelah kanan gini Kalau gini dua, baris dua semua Satu, satu baris semua Kalau gini, tahan, break gitu kan Kalau misalkan belok sebelah sini, kita kasih tangan sebelah sini Terus aku belok kan, saya belok Tapi mereka lurus Aku dikerjain Nah, hari ini aku mau touring sendiri Lihat, hai anak-anak SOG Pokoknya buat anak-anak SOG seluruh Indonesia Hari dang, ya Kita coba Ini tetap pakai helm Ya, walaupun kita hanya keliling di komplek Karena apa? Karena helm ini untuk keselamatan Takutnya nanti terjadi sesuatu Tidak akan langsung terbentur ke kepala Tapi akan terbentur ke helm ini Kita pakai, ya Nah, pakai rompi Nah, kalau dulu Dulu pakai ini Buat nahan angin Di dada Padahal angin itu masuknya di Selah-selah kuku Terus pakai sarung tangannya Sarung tangan yang segini nih Itu selalu ada Dan mobil, eh mobil Motor bajai Aku tuh nggak tahu sekarang Ada di mana Dulu dijual sama Rian Terus Itu sejarah banget Jadi aku kalau manggung Kemana-mana pakai itu Setiap malam minggu Kita nongkrong di dagok Wah, pokoknya seru-seruan lah Dan anak-anak SOG itu sangat Solid semuanya ya Nah, kenapa Sejarahnya aku ikut anak SOG Yang pertama Ketika aku punya Melihat ada teman Yang bawa pespa Dan itu bukan orang SOG Ketika mogok Itu ada anak SOG Itu langsung dibantuin Nah, disitulah aku tertarik Untuk mengikuti komunitas itu Dan setiap tahunnya itu Selalu ada hiburan Dan hiburannya itu kayak Sama gondo Kita kasih tahu Eh, Mang Agus kontet Pasir lu yuk Motor gondo Yang dulu sering Ngeledek-ngeledek Aku Ya, sama Ucok Almarhum Sekarang udah ada di tangan aku Pak Agus pasti nonton Nih, si Kongo 63 Dengan harga murah Pasaran ini sekarang 120 juta Kemarin ada yang lawar 140 juta Saya gak kasih Tapi kalau ada yang lawar Kurang lebih 200 juta Saya akan kasih Karena 50 jutanya Aku mau sumbangkan Ke yatim jatuh Yang mau beli Nih, ya DM Kita coba Kita coba ah enak suasana kayak seperti ini guys jadi mengingatkan aku pada zaman dulu jadi kalau pespa kayak seperti ini tuh gak perlu kita kebut ke hutan kita akan keluar kesana ya wow seru seru guys dulur dulur dimanapun kalian berada ini kayaknya kuplingnya harus dibenerin turing jelong-jelong harusnya pakai sarung tangan tapi aku gak punya sarung tangan ini ini enak banget enggak ada goyang-goyang kaki-kakinya stabil mesinnya juga lumayan oke guys ini mesinnya udah diganti awalnya mesin jahit ada suka yang ikut-ikut ya apa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton